Let's go! But I wanna just say thanks for international sponsor atau international partner is Olimtred. In the world, so rapidly changing. Olimtred offer a way to control your own finance and hone your skill in the finance market. Use the CUT Arena to get 30% bonus on your first deposit. Yes, oke. Here we go. Kita bakal lihat dari game yang pertama. Dimana Clark bakal coba untuk memantau pergerakan dari Ash yang dimana. Ternyata Fledrin disini akan ditempatkan di area jungler. Mereka bakalan diganggu abis-abisan juga dengan hadirnya Owl dan Clark di area ini pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan disini kita bisa lihat juga untuk meta saat ini ya. Udah gak ada lagi babysitting di awal untuk seorang god laner. Betul. Dimana god laner disini lebih dibiarkan untuk independen sih. Nah itu ya. Mandiri ya. Dipaksa untuk mandiri ya. Bukan terpaksa untuk mandiri. Tapi kita melihat ada perbedaan yang begitu jauh yang coba dilakukan oleh sarang Lele Pinkan. Agar mempercepat rotasi nantinya. Namun kita tahu dengan adanya mobilitas untuk di pagi hari, Lele Pinkan jelas akan lebih berani. Dan follow up dari sarang Ash juga akan terjadi. Karena info yang didapatkan oleh sarang Lele Pinkan itu benar-benar kosong dari area orange buff. Dan jungle di area bawah masih ada beberapa yang memang belum dihabiskan. Oke. Masih ada di first time juga. Owl kali ini bakal coba di CC-CTL terlebih dahulu. Dan masih bisa ada flicker juga untuk melarikan diri. Karena Clark berfokus untuk mendapatkan orange buff. Tapi hati-hati masing-masing player sudah mulai level 4 dan sudah bisa melakukan utility. Yes, disini Lele Pinkan memaksimalkan laningnya dengan sangat baik untuk berkontribusi buat beberapa pemainnya di area ini pertarangan Tiger Wong Seirans. Tapi buat kalian jangan lupa tentunya ya untuk check out atau beli kursi gaming idaman kalian. Ini kursi gaming para gamer sejati by ROG. Dan back to the game lagi dimana kini kita lihat juga dimana Turtle yang berada di posisi sebelah kanan hutan ini menguntungkan kedua SP lane untuk memberikan bala bantuannya. Karena kita sudah lihat juga Turtle berhasil diamankan kalau seolah-olah kelar. Dengarnya satu more attribution check on point. Empat talinya dikeluarkan mampu untuk menembangkan karena satu pemain dimana dua pemain down dan tiga keuntungan berhasil. Diamankan oleh Tiger Wong Seirans. Wow, semuanya diambil sama Tiger Wong Seirans. Dan keuntungan di area early game kali ini dimana Awl juga bermain dengan sangat-sangat cantik. Dengan penggunaan perfect match yang tepat waktu plus ada Fatalink yang masuk karena dua orang di follow up. Dengan penggunaan heavy spin jelas dua player dari arah-ara Kimika tidak bisa untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Dan gue suka sama pemilihan dari seorang Volentina. Apalagi tadi dipaksa juga untuk pick terakhirnya adalah seorang Akai. Berarti pasti bakal keluar juga dari seorang Digi. Dan Volentina bakal ngambil dari seorang Digi yaitu tim journey-nya. Yang itu akan ngebuat dari Tiger Wong Seirans udah kuat dari segi sisi. Si kuat juga dari segi disiablenya. Jadi paket lengkap nih Tiger Wong Seirans sekarang dalam pertempuran besar nantinya ya. Ya, sebenar banget ya. Complete package. Dan ini yang harus perlu diperhatikan dimana Araki Mika berada dalam keadaan yang tidak diuntungkan. Udah satu buat time reverse. Awl agak sedikit terjebak. Tapi dia harus berhati-hati. Karena udah ada empat pemain total dari Tiger Wong di area top lane. Dan ini yang menandakan Araki Mika belum cukup siap untuk memberikan respon terhadap pergerakan dari Tiger Wong Seirans. Dan bisa dibilang flashback di medit sebelumnya ya. Itu agak sedikit miss positioning sih sebetulnya ya. Dimana Ash sendiri belum menarik turtle yang dari area kejauhan. Sehingga kerugian harus diamankan. Dan disini mereka bakal coba untuk menyesuaikan diri. Mengejar ketertinggalan. Dengan mungkin melakukan kuliah terhadap WFM yang seperti kita udah lihat. Mengambil beberapa monster jungle. Yang dimiliki oleh teman-teman Tiger Wong Seirans. Karena kita lihat disini mereka ada di area top lane untuk memberikan babysitting terhadap god lane mereka. Yes dan pasti ada fun pack juga nih yang bisa kalian baca. Dimana Lele Pinkan itu pernah bermain Benedetta selama 50 menit melawan Evoz di season ketiga guys. Jadi kita gak perlu meragukan kembali dari jam terbang seorang Lele Pinkan. Untuk bermain Benedetta karena sekarang F-Spin. Bakal cuma dibuka masuk karena dua orang sekali lagi. Harus tumbang ternyata dari seorang Lele Pinkan. Karena memang terlalu jauh dari tempat-tempatnya. Bahkan Fredrin juga harus menjadi tumbal kali ini. Tiga player udah terenam Mystic Field. Langsung maju tono bermemori dari seorang build kali ini. Masih belum bisa untuk mendapatkan satu player yang berada di area kejauhan. Namun di sisi lain dari seorang Chase juga dilakukan pengejaran oleh seorang E-Cell. Bram Factor sudah keluar. Dan pastinya Mystic Field yang cukup cantik kali ini. Berhasil konek karena seorang E-Cell. Tapi untungnya masih sama-sama selamat di antara keduanya. Nyaris ya itu ya. Nyaris banget dari Chase ditumbangkan. Kembangkan tapi ternyata masih ada salah satu skill resource yang dia miliki untuk mundur. Dan akhirnya Free Turtle berhasil disecure. Kita bisa lihat permainan Tiger Wong Serens yang memang bisa melakukan simpon F-Skill yang luar biasa baik untuk menit-menit awal. Dimana 4 poin total melalui kill berhasil disecure. Dan 2 objective turtle. Ini bisa menjadi salah satu batu tumpuan mereka untuk catch up nantinya di menit-menit selanjutnya. Dan oh Kimika. Disini agak sedikit struggling. Karena pergerakan mereka keren kali di counter dengan sangat baik oleh teman-teman Tiger Wong. Karena kini-kini mereka sudah mulai regrouping lagi. Untuk memberikan sedikit space. Terhadap god lane mereka menghancurkan ke area 1 objective struktur bangunan yang dibiliki. Dan akan ada satu main informasi. Bahwa flicker yang dimiliki oleh Owl tidak ada dalam waktu beberapa detik ke belakang nantinya. Yes dan ini bakal menjadi penting. Pastinya Owl tidak akan bisa bermain agresif. Tidak akan bisa memberikan kejutan. Berarti harus ada set up dari sebelum Fatal Link Owl keluar. Dan itu bisa ngebuat sekarang Arada Kimika bermain lebih agresif lagi. Mengejar ketertinggalan. Cuman yang emang gue suka dari Arada Kimika adalah walaupun mereka dalam keadaan bihan. Tapi mereka gak ragu juga untuk nge-dive atau melakukan invite ke arah jungle dari arah Tiger Wong Seren. Karena mereka udah memetakan dari setiap playernya yang berada di mana-mana saja. Namun hati-hati untuk seorang Ney beberapa kali juga tertangkap dengan adanya Mystic Field. Tapi di area bawah sekali lagi Lelepin. Kali-kali ini yang bakal cuma dicatang ke Rhaibby Spin. Yang pastinya akan menjadi satu tools yang cukup mengerikan. Berhasil dihancurkan. Tapi angkali ini Owl sudah mulai tertangkap dengan adanya Mystic Field. Di sana ada seorang Rin juga cuma memberikan bantuan. Tapi apa yang suaranya membuat dari serang Owl cukup low. Masih berhasil selamat ternyata dengan penggunaan perfect match. Bahkan dari serang Ash harus mundur terlebih dahulu menggunakan dash-nya. Agar bisa selamat karena dari seorang Rin sempat perihit. Wow, wow, wow. Wah ini bisa dibilang one step ahead banget dari rotasi Lady Tiger Wong Seren. Di mana mereka bakal manjain karinnya atau Rin-nya di sini. Ketika di area top lane mereka berhasil menghancurkan struktur bangunan. Mereka langsung secara cepat. Bahkan rotasi ke area bottom lane dan it works. Karena ketika dari area top lane kekosongan terjadi. Bill berhasil menghancurkan. Dibalaskan lagi dengan adanya satu tarat mirroring yang cukup baik. Dari teman-teman Tiger Wong atas satu bangunan tarat yang dimiliki oleh R.R.Q. Mika. Di sini R.R.Q. Mika masih terus berusaha untuk mencari informasi terkait pola perbedaan apa. Yang sejatinya dibawa oleh Tiger Wong Seren. Sekarang kita udah lihat di sini lelepingkan speak off untuk kali ketiga. Dan mungkin dengan adanya satu pencurian objektif tarat. Ini yang satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk menutupi. Berbagai macam kerugian melalui tiga taratau yang berhasil di-secure oleh Tiger Wong. Dan juga dua objektif outer tarat yang berhasil mereka amankan. Dan gak hanya di situ lima poin kill yang sudah dikantongi lah teman-teman dari Tiger Wong Seren. Ya, ya, ya. Mereka harus cari gimana mereka bisa mengimbangi gold yang sudah mulai tertinggal ini. Dan sudah mulai berasa. Tapi Tiger Wong Seren jelas kali ini benar-benar mengincar ke arah lelepingkan secara terus-menerus. Dan buat kalian jangan lupa gunakan aksesoris gaming dari Royal Guards. Dan gunakan juga promo untuk Royal WSL Season ke-6. Dan bisa langsung kalian cek keranjang kuning untuk kalian yang di TikTok. Jadi jangan sampai kelewatan. Karena sekarang dari seorang asus yang mulai maju. Udah ada watali tapi dibalas dengan penggunaan time journey yang cukup tepat waktu. Namun tetap tertangkap pada akhirnya dari seorang Chase. Pengintaran selanjutnya. Masih ada seorang lelepingkan kali ini yang coba untuk memotong jalur rotasi. Tapi dari seorang bill disana harus tebang juga pada akhirnya. Karena udah ada perfecter yang benar-benar. Masuk dari seorang ICL. Karena seorang bill tidak bisa dihindarkan. Dan dua anggota dari arah RQ Mika harus kandas kali ini. Dua untuk nothing. Dimana dari teman-teman RQ Mika sendiri. Masih belum mendapatkan jalan keluar. Terkait team fight yang sedari tadi dikeluarkan oleh Tiger Wong Sirens. Mereka terus melakukan regrouping. Mereka selalu stick untuk bisa mendapatkan objektif di area leaning face ya. Team fight to get objektif yang masih belum bisa untuk dicernal oleh teman-teman dari RQ Mika. Hingga dengan menit ke-8 menuju 9 kali ini. Dan kita bakal lihat dimana Leli Pingka juga udah mulai berada di area top lane. Di area semak-semak. Dua pemain dari Tiger Wong juga berhasil diketahui. Dan nampaknya klar. Berhasil mengamankan karya purple buff yang dimiliki oleh seorang Ash. Jadi tidak ada purple buff untuk beberapa menit ke depan. Bisa ditambah lagi dengan hilangnya dua inner turret. Di sini teman-teman Tiger Wong berhasil mengendalikan keuangan. Dimana di menit yang ke-9 menuju karya 30 ribu netro. Ya 27 keuangan dikendalikan oleh mereka dan RQ Mika. Di sini masih terus berusaha untuk bisa mencari objektif dari area lean pertandingan oleh Tiger Wong Sirens. Karena kalau dari ngobongin team fight ya sebelumnya mereka masih punya bill. Yang memang hingga detik ini walaupun harus terpikap satu kali ya. Bisa menjadi lat game insurance mereka. Betul tapi udah ada seorang Echel yang melakukan prediksi di sana dengan penggunaan Brave Victor. Memukul mundur dua anggota dari area RQ Mika. Mempercau jarak tapi di belakang ini dia sedang lelepinkan. Bisa mendapatkan satu di belakang dengan penggunaan Fatal Link. Time journey bakal coba dibuka terlebih dahulu. Mundur kawan-kawan dari area RQ Mika karena cukup ponyok. Bahkan sudah dipulai dilakukan pengejaran. Dari seorang nih dengan menggunakan final blow. Mendapatkan dua orang sekaligus. Bahkan kali ini Ash tertinggal di area belakang yang tidak mungkin bisa diselamatkan. Dan empat masih tersisa dari TWE. Dan gue rasa ini ngebuat dari area RQ benar-benar bonyok ya. Yes dan walaupun ini bisa dibilang ada salah satu titik balik. Tapi banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan oleh teman-teman area RQ Mika. Melalui hilangnya tiga pemain mereka. Walaupun dibalaskan dengan dua objektif tadi ya. Melalui shutdownnya Rain dan juga objektif Lord yang finally berhasil disecure oleh seorang Ash. Dan kita bakal lihat bagaimana teman-teman area RQ Mika bisa memanfaatkan Lord tersebut. Untuk bisa mendapatkan keuntungan. Karena dengan lima line up dari Tiger Wong sentence yang sudah kembali dalam kondisi yang prima. Lord yang pertama akan secara cepat tidak dibiarkan untuk masuk ke area ini pertahanan inner tarat yang ada di area bottom lane. Tapi lihat turn up part memory. Yang dikeluarkan oleh seorang Bill mampu untuk menembangkan karya satu pemainnya nih milik oleh Tiger Wong. Dan nice play dari RRQ Mika dimana mereka gak mau terlalu over commit. Mereka tahu betul betapa kuatnya team fight Tiger Wong di menit-menit sebelumnya. Ketika mereka berhasil secara satu pemain. Mereka coba untuk mundur secara teratur dan belum mau terlalu over dive in untuk memaksakan team fight. Di area pertahanan yang dimiliki oleh Tiger Wong seiran. Yes jelas jadi ini ngebuat dari arah Tiger Wong seiran karena memang tadi tidak mampu mendapatkan lordnya. Yang akhirnya RRQ bisa menahan setidaknya beberapa menit kemudian. Namun kalau kita lihat dari 3 item. Dari seorang Lelipinkan udah mulai menyentuh ke arah 3 item kali ini. Jadi jelas bisa nge-dive dengan begitu mudah dan keluar dengan begitu aman ya. Dengan berbeda sekali pada saat keadaannya waktu early. Dimana setiap nge-dive masuk pasti bakal dimakan juga oleh teman-teman dari arah Tiger Wong seiran. Namun kita melihat juga jangan diremehkan dari seorang Kari yang sudah memegang 3 item lebih. Dan ini sudah menjadi waktunya untuk seorang Kari bisa menumbangkan bahkan frontliner dari area Qumika dengan begitu cepat dan instan. Hati-hati mereka harus respect dicari dulu Kari-nya sebelum adanya pertempuran besar. Karena kalau sampai kirinya terlepas di saat dalam pertempuran besar ini akan sulit untuk area Qumika bisa bertahan. Apalagi tanpa adanya seorang Ash yang nantinya bakal dikasih burst abis-abisan gitu kan. Iya sebenar banget ya perbedaannya tadi satu item dengan build yang juga udah mengantongi Blood of Despair tadinya. Tapi dengan adanya full attack speed dari Rain ini yang benar-benar harus diwaspadai seperti yang sudah dibahas oleh King Kodok di menit sebelumnya. Ini replay flashback terket apa yang terjadi di area Lord dimana team fight benar-benar tidak terlihat cukup rapi. Dimana adanya beberapa titik tempur, Lelepingan yang berhasil memberikan distractions, Ash yang berhasil menetapkan retribusi yang on point. Walaupun yang seperti CP bilang tadi banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan dari area Qumika untuk mendapatkan objektifnya. Betapa sulit mereka untuk bisa mengembalikan keadaan. Tapi dengan adanya Lord tadi setidaknya ada sedikit nafas atau udara yang bisa mereka hirup untuk area Qumika bisa mengembalikan keadaan. Dan Lord yang kedua sudah mulai hadir. Dan ini benar-benar akan menjadi pertimbangan bagi kedua belah tim untuk nantinya mereka bisa masuk lebih jauh ke objektif yang mereka inginkan. Yes, dari kedua tim tetap butuh Lord kali ini untuk bisa masuk ke area objektif selanjutnya. Bahkan dari Bales Turret juga mereka butuh bantuan Lord. Dari Tiger Wangsiren juga sama. Tidak bisa asal masuk. Terlalu tricky. Udah mulai masuk menit segini. Datang disitu. Udah ada satu battle link. Ternyata Ash bakal cuman dibakar. Seperti perkiraan dari seorang Rin mendapatkan seri hit ke Rin yang mendapatkan serang Ash juga. Bahkan kalau kita lihat. Heel hampir saja bojok. Harus membuang beli krimu menekan diri. Namun Lelepingan juga menculik satu orang disana. Claire coba untuk hadir. Namun hanya bisa menjadi samsak saja. Satu tuker satu terjadi. Teng tidak ada dituker dengan seorang Ney. Seorang Midlane kali ini. Wow ini pertukaran yang cukup berat bagi kedua belah tim. Ya khususnya Ara Kimika harus kilang ngejungler mereka. Di saat Lord sudah mulai hadir. Lelepingan akan menjadi salah satu batu tumpuan oleh Ara Kimika. Untuk nantinya bisa memberikan distractions. Dan setidaknya mencuri. Karena objektif Lord yang sedang dipoking. Bakal coba untuk dipole up lebih jauh lagi. Namun Red Reef Usions yang datang. Dari Sok Langklar mampu untuk mesecarkan objektif Lord. Dan lihat Chess harus tumbang. Kali ketiga bakal coba di follow up lagi. Untuk majukan di depan. Front up part memori masif Lord. Bisa untuk menciptakan pergerakan dari teman-teman. Dari kumul semas dan bahkan portal links. Yang dikeluarkan oleh seorang Owl. Mampu untuk memberikan sedikit adanya pressure. Dimana tiga pemain down. Dan ditukarkan oleh Owl. Ini salah satu bentuk sacrifice juga. Dari Owl. Karena satu tukar tiga ini bukan pertukaran yang cukup baik bagi area Kimika. Ditambah lagi dengan hadirnya Lord. Yang datang. Masuki nantinya ke area objektif base turret yang dia miliki di area top lane. Ya sekarang tadi emang pengejaran dari seorang Owl itu dilakukan ke arah seorang Bill. Yang memang dibutuhkan. Untuk bisa lebih cepat lagi mendapatkan satu inner turret. Tapi buat kalian juga yang ada di rumah jangan lupa untuk melihara uji kursi gaming. Para gamer sejati yang bisa desain sendiri sesuai kemauan kalian. Jadi langsung kalian sikat saja. Seperti teman-teman dari Tiger Wong siran kali ini yang akan menyikat. Satu base turret di sisi atas. Mystic Field bakal sudah dibuka. Menahan beberapa pergerakan terlebih dahulu. Namun tidak akan bisa ditahan. Dimana lima anggota bahkan empat sudah mulai bersiap di sisi atas. Tiger Wong benar-benar komit kali ini. Namun lelepinkan. Coba melakukan clearing wave aja di sisi tengah. Namun masih belum cukup ternyata. Masih tetap bisa masuk satu dua gerobak. Tapi tidak terlalu berbahaya juga. Tertangkap sudah dari seorang Ney. Untung ada tem Jarny yang dicuri. Jadi Ney masih berhasil mundur dulu nih ya. Ya setidaknya masih adanya pertahanan yang baik dari Archimica. Untuk menjaga ground base mereka. Ditambah lagi Tiger Wong siran disini. Bisa memanfaatkan Lord dengan baik. Dengan akhirnya Lord tersebut berhasil mengacurkan base tarja yang dimiliki. Dan kini kita akan lihat upaya dari lelepinkan. Untuk mundur ke area Leni belakang. Yang terbilang berhasil. Untuk menghindari serangan dari pemain-pemain Tiger Wong siran. Siang UR terhadap pergerakan dari seorang lelepinkan. Dan keadaan kembali hening. Dimana udah terlihat adanya satu buah attack speed. Dari Bill ya melalui Demon Hunter Sword. Ditambah lagi Ren yang mungkin ini udah full item sih. Tadi dia udah ngantongin ke area Steel Light Pit. Ya dimana itu bisa banget untuk nantinya menahan dealing damage fisikal yang dimiliki. Tapi Consil sudah mulai diaktifkan. Bakal coba untuk memberikan sergapan maut karya soal lelepinkan. Yang dimana lelepinkan masih berusaha coba untuk memberi serangan. Tapi lihat hippie spins yang menghentikan. Perjalanan pulang dari soal lelepinkan. Membuat lelepinkan harus tewas. Mengenaskan di area top lane. Dengan ada di empat pemain dari Tiger Wong Sirens. Yang memberikan serangan ke area dirinya. Yes Tiger Wong Siren bener-bener dispeks terhadap lelepinkan. Mereka sadar sedari tadi lelepinkan selalu berhasil menculik ke arah backliner dari Tiger Wong Siren itu sendiri. Entah itu seorang Rin atau seorang Ney. Yang pastinya itu ngebuat mereka harus menumbangkan lelepinkan terlebih dahulu. Tapi buat kalian juga jangan lupa harus juga belanja ases dari gaming di Royal Guards. Gunakan juga untuk kode promonya Royal WSL Season 6. Yang nantinya bisa kalian juga cek di barcode tersebut. Bisa langsung kalian scan saja. Dan sekarang persiapan di antara kedua tim. Untuk menuju ke area Lord yang memang sudah spawn kembali. Harap berhati-hati karena dari seorang Rin juga sedang bersembunyi di sisi kanan terlebih dahulu. Agar bisa mendapatkan free hit terhadap seorang Ash. Namun Lord kali ini yang coba untuk dibuka hanya untuk menjadi betting saja. Karena dari seorang Awl juga masih coba bersembunyi. Sedangkan di area mid lane masih ada lelepinkan. Dan juga teman-teman dari TWI kali ini akan coba melakukan ini. Cajuk pencerangan. Tertangkap satu orang. Tidak akan berlanjut. Tertarik di area belakang. Downing leg masuk. Tapi kali ini masih ditunjukkan yang tepat waksud dari seorang Gio-Gio. Yang mana kalau gue lihat ternyata HP Spin hanya bisa mengusir empat orang. Namun dia arah lain. Dari seorang Klar sudah jelas. Pasti akan tumbang juga. Ash masih berhasil selamat di sana. Rain benar-benar. Menurut ke free. Tombol kill didapatkan. Bahkan tiga lawan tiga terjadi kali ini. Pertukaran yang simbang di antara keduanya di GP. Yes, jungler. Tukarnya dengan jungler. Romer ditukar dengan hanya satu buah EXP lane. Tapi lihat pergerakan dari top lane. Eris terbackdown. Namun sayangnya Wave Midan yang masuk tidak dihadiri. Dengan satu pemain dari Tiger Wong's Silence yang sibuk. Berikut tak di area Lord's Pit kita. Ini mana kekosongan terjadi. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Haraki Mika harus merelakan objektif Lord. Karena kita tahu attack speech yang mendirikan kalau seorang Kari. Mampu untuk memberikan efek meltdown yang sangat menyakitkan karya Lord Pit. Dan ini menilik terkait apa yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Dimana team Pike terjadi sama dengan menit yang sebelumnya. Ini cukup messy atau berantakan. Dimana pergerakan dari kedua belah tim ini. Benar-benar coba untuk berusaha mempertahankan. Dan bisa skorinkan objektif Lord. Rain tadi nyaris sih. Sebelumnya bisa terpick off dengan dia Bill. Di area objektif tersebut. Karena posenya agak terlalu terbuka. Tapi escape tools yang dikeluarkan oleh Rain ya. Melalui research yang dia miliki itu baik banget. Yang membuat akhirnya Lord berhasil diciptakan. Dan berhasil diambil. Walaupun Clark tidak hadir di area lane up. Dari teman-teman Tiger Wong di area Lord Pit tadi. Yes itu dia yang terjadi. Lord jatuh ke tangan Tiger Wong si Rain. Yang sekarang mulai bergerak ke sisi atas. Bakal ada satu perfect match kali ini. Mencari kesempatan terlebih dahulu. Masih belum ada bataling heavy spin. Bakal coba dibuka mendangkap satu orang Bill. Namun masih ada team Jarni. Mundur dari seorang Bill. Clark cukup banyak di buat jam. Masih ada aphir Swartz juga yang memukul Mundur. Namun dari sarang Aul terlalu berlebihan. Harus tumbang dia karena menerima agro turret yang begitu banyak. Bahkan kalau kita perhatikan brave factor dari sarang Ichel. Hanya digunakan untuk melarikan diri. Reverse Time tertangkap dari sarang Ichel. Tidak akan dibiarkan untuk melarikan diri. Dan tidak akan bisa selamat. Di area bawah memang berhasil. Dari minion mendapatkan base turret. Namun tidak bisa langsung di end. Karena dua anggota bahkan pengecaraan. Masih bisa dilakukan. Langsung melalui pin kan. Tidak akan dibiarkan. Dan Nih bisa pulang dengan sehat walafiat. Tidak ada perjalanan pulang yang cukup baik dari seorang Nih. Karena dijegal begitu saja dengan hadirnya lele pingkan. Yang walaupun dia sudah terpik off kali ke tujuh. Tapi lele pingkan akan terus berusaha. Untuk memberikan penjegalan terhadap pemain-pemain dari Tiger Wong Sirens. Dan masih ada nafas tambahan yang bisa dihirup. Mengingat dengan gagalnya Tiger Wong Sirens untuk melakukan strike push. Dengan hilangnya tiga pemain total di area Lord tadi. Di area high ground base yang milik Larkimika. Masih ada akhirnya satu objektif dua bahkan. Dari objektif inner middle turret. Dan juga objektif orange buff. Yang berhasil diamankan oleh Ash di menit yang ke-20. Dan nampaknya ini akan menjadi long game. Karena kita bakal lihat juga dimana Tire Archimika masih punya chance. Sebetulnya untuk bisa mengembalikan keadaan. Walaupun di sini mereka dalam masa kesulitan. Terlihat mereka menolak untuk diisolasi. Walaupun mereka sudah kehilangan dua base. Mereka masih memberanikan diri untuk mengamankan macro play dari Tiger Wong Sirens. Dan ini harus perlu diperhatikan. Mengingat Tiger Wong punya dua hero durability. Yang belum bisa untuk di-unstimate oleh Archimika. Hingga dengan menit ke-20 kali ini. Ini terbukti ya bahwa Archimika benar-benar tidak mau terkena pressure. Mereka walaupun dalam keadaan behind. Tapi mereka juga berani untuk mengambil tindakan. Dan ini yang ngebuat dari Tiger Wong Sirens ini susah menang. Karena Archimika dari tadi main ini pun agresif. Walaupun mereka sudah ketika hilangan base turret. Tapi ini ngebuat pada akhirnya jumbah gold mereka pun gak terlalu jauh. Dan ini gue rasa dalam keadaan yang sama sudah gitu kan. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan komposisi yang mereka punya. Untuk mendapatkan objektif Lord. Karena sedari tadi Lord itu bisa mendapatkan base turret dengan begitu mudahnya. Karena dapat buff juga karena minion. Dan itu yang mampu dimanfaatkan oleh TWE. Berkat tadinya ada minion yang cukup banyak di area bawah. Namun ternyata ada serang Icel yang datang dari belakang. Coba memberikan serangan kejutan. Justru dikejutkan. Heavy Spin bakal cuma dibuka. Masih ada balasan dengan penggunaan Temp Jarni. AS langsung masuk kali ini. Bahkan dari serang Aul. Masih ada perfect match yang begitu bagus. Namun dirinya tidak akan bisa bertahan karena menjadi tumbal proyek saja. Masih ada serang Icel. Perfect terkara depan. Tapi Bill mendapatkan free hit. Keliri bakal terus dikasih auto-tag. Bahkan dari serang Ney. Tersisa dua barisan dan di-flaker dua orang sekaligus. Ney, Keliri. Tidak akan dibiarkan untuk selamat. Mystic Field mengurung. Sudah dan tidak ada kesempatan untuk serang Ney. Bisa selamat. Bahkan dari Tiger Wong Siren. Harus kehilangan dua orang tanpa ditukar siapapun kali ini. Oh, dua pemain down. Bukan pertanda yang baik. Tapi lihat Lele Pingkan terdeteksi. Dengan satu buah damage yang diberikan. Perfect match. Lele Pingkan. Terus untuk mundurkan belakang. Tapi ada satu buah last hit yang datang. Dari seorang Rain. Belum berhenti sampai disana menanggung alas kadang-kadang. Satu buah shutdown effect. Rain harus down. Tumpah begitu saja. Icel dari area belan. Dari belan. Bagian bawah datang begitu saja. Tiba-tiba tak diduga oleh pemain dari Arkemica. Berhasil. Puncahtun terdiri dari seorang Bill. Icel. Terus untuk survive. Dikejar oleh tiga pemain total dari Arkemica. Klar. Belum mau menampakkan dirinya. Nampaknya Icel masih cuma mau survive. Tidak dilihat. Masih ada satu buah Cyclone A. Icel masih bisa bodoh. Drive for Specter. Save the day. Tapi lihat S belum boleh. Memperbolehkan. Seorang Icel untuk pulang hidup-hidup. Dimana Icel harus tumbang. Begitu saja. Belum berhenti sampai disana. Dimana Giyogoi. Yakni setewas. Namun immortal itu yang terbalut dalam dirinya. Belum dipolehkan untuk pecah. Chess. Terus untuk mencoba untuk menghindari serangannya diberikan. Miss Nick belum dikeluarkan. Berhasil. Membuat seorang Aldal. Namun sayang sekali. Hatbat yang dikeluarkan oleh seorang Klar. Mampu. Untuk menghentikan pergerakan dari seorang Chess. Yang berusaha untuk memberikan efek punishment sekarya pemain. Dari Tiger Wong yang mengejar karya dirinya. Astaga. Pertempuran jangka panjang macam apa itu guys. Wow. Benar-benar saling mengejar satu sama lain. Dan tidak memberikan kesempatan. Sehingga sekarang dari Tiger Wong. Ziren akan mendapatkan Lord dengan begitu mudah. Karena tidak ada yang coba untuk ngecek dari arah-arhkimika. Oke. Dari serang Giyogoi kali ini. Bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu. Tapi ada serangannya di sisi kanan. Bakal coba. Ada first time juga yang bakal coba dibuka. Namun Ash coba datang. Kontes dilakukan. Dan Ash mendapatkan Lord kali ini. Ter-stail sudah. Dan harus mundur alun-alun. Apakah dari Tiger Wong Ziren. Dan tidak mau melanjutkan pertempuran kembali. Apa yang terjadi JP? Wow. What a nice play. Dari kedua belah tim. Yang dimana ini kayak yang terjadi pada saat ini. Anak-anak muda saat ini gak sih? Apa tuh? KTA-nya sama siapa. Yang kejadian siapa ya. Ini jelas betul terlihat tercerminkan. Dimana yang e-board Tiger Wong Ziren. Ziren yang nge-secure teman-teman dari RRQ Mika. Nah ini bukan berita baik buat Tiger Wong. Karena dengan hilangnya dua base turret ini. Belum menjadi batu sandungan atau batu ancaman buat teman-teman RRQ Mika. Karena terlihat dengan adanya network yang tadinya. Dibagang oleh Tiger Wong. Kini justru dikendalikan oleh RRQ Mika. Mereka masih terus berusaha untuk mencari. Mencari terus jalan untuk bisa menembus pertahanan. Dan mungkin ini waktunya. Karena Lord ter-enhanced. World Evolved akan masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman dari Tiger Wong Ziren. Masuk dari Lordnya ke area base. Udah ada Downing Leg juga yang bakal coba dibuka sama serang chest. Berhasil sempat dihancurkan dari area Lordnya. Namun, tertangkap sudah dengan penggunaan Mystic Field. Bisa mundur dengan penggunaan Perfect Maze juga. Yang ternyata di area mid lane menjadi target selanjutnya. Lelepinkan hadir. Udah ada Perfect Maze dari serang Ichel. Mundur alon-alon nampaknya. Tapi objektif tetap berhasil didapatkan. Masih ada final blow. Bakal coba dibuka juga. Kali ini Lelepinkan bakal menjadi pengalih perhatian karena diserang Ichel. Harus diincar menjadi orang pertama yang bakal coba disumbangkan. Namun masih ada immortality kali ini. Bertahan dirinya bisa mundur. Bill cukup sakit auto-tagnya. Bahkan tak dapat memori. Kali ini benar-benar menggoyur setiap player dari area Tiger Wong Ziren. Base terbuka. Apakah bisa di-end? Karena diserang Aul. Masih berusaha untuk melakukan defense kali di tim Jarni. Bakal coba dibuka dan akan dibalas tim Jarni juga oleh RRQ Mika. Dan ternyata RRQ Mika tidak memaksakan kali ini Tiger Wong Ziren. Dalam keadaan ketar-ketir nih ya. Dan itu dia game kita ya. Di mana Tiger Wong Ziren harus kilangan tiga base mereka secara langsung. But one thing you guys you should know. Our international partner for this season is Olim Trade. To try your hand in the financial arena. Use the arena code on Olim Trade to get a 30% bonus on your first deposit. Dan back to the game lagi. Di mana teman-teman dari RRQ Mika. Di sini benar-benar literally dalam kesulitan. Masih ada harapan. Mereka berhasil memberikan satu buah titik balik. Di menit kita yang ke-25. Di mana tiga base total. Berhasil mereka hancurkan. Dengan raya Lord yang susah payah. Berhasil mereka secure. Dan ini udah gak bisa ngomongin item lagi. Karena udah masuk menit ke-25. Semuanya udah pasti full item. Ditambah lagi. Kita udah lihat ada satu buah Athena Shield. Dari rain sebagai bentuk adanya respect terhadap satu buah damage yang hadir dari chest. Karena menit ke-26. Damage dari chest ini akan sangat menyakitkan pergerakan dari rain yang di area early tadi. Mungkin bisa sangat memberikan efek punishment yang sakit. Melalui attack page yang hadir. Betul. Jadi jangan sampai kelupaan gitu kan. Bahwa ini udah sama-sama sakit semua. Tinggal bagaimana mereka mengatur posisi. Cuman tadi gue lihat ada satu build dari seorang chest Bloodwings. Yang coba digunakan. Untuk dapat seal tambahan juga. Agar bisa jauh lebih sustain dalam pertaruhan jangka panjang. Kali ini chest harus bisa mengatur posisinya. Karena dari tadi. Tiger Wong Siren selalu mendapatkan karena seorang chest. Tapi lo lihat perfect bat kali. Ada fatal yang bakat sama di Bukaka. Dan masih bisa mengangkat. Ternyata tidak masih ada team journey juga. Dunninglek bakal coba di open up. Dibalas juga sama seorang ney dengan penggunaan team journey. Sama-sama bisa selamat. Sama-sama bisa mundur. Namun Lelepinkan. Coba untuk ngecek. Epispin bakal coba dibuka. Esther Jepit ya. Dan nampaknya tidak akan bisa bertahan. Masih ada immortal. Lalu menaul juga harus tumpang. Dunninglek yang cukup sakit pun kali ini berhasil. Mendapatkan satu orang aul. Tidak ada frontliner teman-teman dari Tiger Wong Siren. Yang seharusnya Lord. Kali ini bisa dimulai oleh RRQ Mika, Cipi. Wow, team fight krusial selalu terjadi ketika Lord hadir di area lini pertahanan kedua belah tim. Dan kini Lord sudah mulai di-foking. Clark bakal coba untuk meredikan diri maju. Dengan 4 pemain sisanya untuk masuk karya pertahanan dari Lord Pete. Bakal coba untuk dipukul mundur di first time. Sekarang seorang ney. Ada satu buah phantom sleet yang dikeluarkan oleh Lelepinkan. Menghentikan pergerakan ney. Mengikis HP seorang ney. Tapi ney masih belum memundur karena di belakang. Lord belum dibiarkan untuk mundur. Clark headbutt ke depan. Lord terbustusnya bakal coba untuk dimaksimalkan. Maju kardepan. Dan Lordnya berhasil di-secure dan di-steal. Begitu saja oleh seorang Clark. RR Kimika bakal coba untuk berikan serangan karya depan. Icel berada di depan mata seorang Ash. Namun nampaknya Tiger Wong Sirens masih bisa mundur. Secara teratur dan tugas yang harus diambang oleh RR Kimika. Dalam menghentikan laju dari Lord yang hendak masuk ke area pertahanan yang mereka miliki. Yes, jangan sampai hancur. Satu best turret terakhir dari RR Kimika. Karena itu bakal menjadi penting. Namun lebih penting lagi kalau sekarang dari serang Bill tidak tertangkap. Karena Ash coba untuk merawain agresif. Namun sendirian tidak bisa dipulang terlalu jauh. Bahkan dari serang Chase kali ini menjadi cara selanjutnya. Coba untuk melarikan diri. Melarikan diri dari kecaraan dari serang Aul. Namun Aul disana coba berfokus. Masih di tempe Jarni. Chase Donning Leg. Cukup berasa karena dorang sekaligus. Tetapi Chase harus tumbang pada akhirnya. Bahkan dari Lepinkan kali ini menjadi cara selanjutnya masih di final blow juga. Yang ternyata berhasil mendapatkan serang Aul. Teman-teman dari RR Kimika masih belum mau menyerah. Begitupun dengan Tiger Wong Siren kali ini. Satu, Tuker dua. Dan Lord masih berdiri tegak. Tewel atau Tiger Wong Siren. Tidak akan membiarkan Lord kali ini menjadi sia-sia. Karena di area mid lane langsung coba dilakukan fast push aja nih ya. Ya sebenernya banget ya. Dengan area kuantitas yang memang dipegang dari Tiger Wong Siren. Mereka bakal coba untuk ngawal Lord. Dan beberapa wave minion yang akan masuk ke area high ground yang mereka miliki. RR Kimika lebih tepat ya. Dan lihat satu wave minion bakal dimaksimalkan. Kayu Lightwell dibuka. Bakal coba tumpah ke depan. Time Journey. Udah mulai cuma diaktifkan. Tak lihat attack speed dari seorang Ren. Coba untuk melakukan objektif base-nya. Dan RR Kimika tidak bisa mengamankan game. Tiger Wong Siren berhasil mengamankan kemenangan tersebut. Tiger Wong Siren 1-0. Tidak diduga-duga. Tidak disangka-sangka. Satu speedy light wheel dari seorang Ren. Yang berfokus langsung masuk ke area base. Tidak bisa dihentikan sama sekali. Tidak bisa dihentikan sama sekali.